Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor World Fromm Office UFO dan tugas kedinasan dari rumah World Fromm Homo FH bagi aparatur sipil negara ASN pada Selasa Rabu, 16 dan 17 April tahun 2024. Hal ini untuk memperkuat manajemen arus balik lebaran. Mengingat Senin, 15 April tahun 2024, merupakan hari terakhir libur lebaran, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PNRB Abdullah Haswar Anas memastikan pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH alias tetap WFO 100%. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PNRB No. 1 Tahun-Tahun 2024 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di seluruh instansi pemerintah. Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100% seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, post, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi dan utilitas dasar. Anas pun menambahkan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal paling banyak 50% diantaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokola, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.